Dewa biasanya sombong, terutama Devil Cultivator. Dewa paling memandang rendah iblis, dan di mata mereka, penggarap iblis tercela, jahat, kejam, dan tidak berperasaan. Selain itu, mereka diciptakan oleh para pengkhianat dunia abadi, dan di mata mereka, bahkan setan, hantu, dan roh jahat jauh lebih kuat daripada setan. Tidak semua orang di Sekte Pencarian Abadi takut mati, dan tidak semua orang membenci Sekte Pencarian Abadi. Sekte ini telah memberikan banyak bantuan kepada mereka, dan orang-orang ini benar-benar tersentuh oleh Sekte Pencarian Abadi. Jika kelompok orang ini menonjol sebelumnya, Su Yun bisa saja menyingkirkan mereka tanpa ragu-ragu, tapi sekarang, dia tidak bisa, karena orang-orang yang menyerah semuanya sedang menonton. Sebelumnya, dalam kekacauan, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang membunuh siapapun, lagi pula, orang tidak membunuh musuh, musuh membunuh musuh. Namun, sekarang kedua belah pihak telah berhenti bertempur, Su Yun tiba-tiba memusnahkan orang-orang yang tidak mau menyerah ini, sedikit banyak akan membuat orang-orang ini merasa ada yang tidak beres. Dia ingin mencoba membujuk mereka, dan jika dia bisa membuat mereka menyerah, tentu saja itu yang terbaik, tapi jika mereka tetap bersikeras, maka Su Yun hanya bisa memilih untuk membunuh mereka. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari Sekte Mencari Abadi meninggalkan Sekte Mencari Abadi, jika tidak, itu akan menyebabkan malapetaka menimpa alam iblis sejati. Sekarang Sekte Pencarian Abadi telah jatuh, alam iblis sejati telah memulai jalan yang tidak bisa kembali. Jalan ini sangat mungkin untuk mengubur seluruh alam iblis sejati, tetapi sekarang setelah hal-hal ini terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Apakah kamu benar-benar rela melepaskan bertahun-tahun kultivasi yang melelahkan ini, keberuntungan bertahun-tahun ini, semua kesempatan ini, hanya untuk melindungi Sekte Pencarian Abadi yang telah lama musnah namanya. Mata Suyun bersinar dengan cahaya merah gelap saat dia bertanya. Dalam kehidupan seseorang, ada ketenaran dan kekayaan, dan kami hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Sekte Pencarian Abadi mungkin bukan Sekte terbaik, tapi di hati kami, itu adalah yang paling sempurna. Itu tidak akan jatuh, dan jika itu terjadi, kita rela hidup dan mati bersamanya. Prajurit itu berteriak keras. Kami akan hidup dan mati bersama Sekte. Raungan marah bergema di seluruh dunia. Ribuan murid yang tidak mau menyerah semuanya bersemangat dan berapi-api. Suyun mengerutkan kening, dia diam-diam melirik murid-murid yang telah menyerah, dan menyadari bahwa sebagian besar dari mereka menundukkan kepala karena malu, tidak berani menatap mereka. Ini tidak baik. Suyun berpikir, orang-orang ini harus segera ditangani, jika tidak situasinya akan mengerikan. Dia memutar matanya, lalu menganggup dan berteriak, Bagus, kalian memang orang pemberani. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang sepertimu yang tidak takut mati di Sekte pencarian abadi. Aku, Suyun, benar-benar telah membuka hatiku mata hari ini. Apakah menurutmu kita sama dengan mereka? Ria berotot itu mendengus. Matanya dipenuhi dengan kesombongan, dan sudut mulutnya membentuk senyum menghina. Namun, di detik berikutnya, Suyun berteriak, Namun, meskipun kalian semua punya nyali, kalian semua adalah sekelompok idiot yang tidak punya otak. Dengan kalian sekelompok idiot di Immortal Seeking Sek, akan sulit bagi kalian untuk tidak dihancurkan. Para murid dari Sekte pencarian abadi tertegun. Apa? Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Apakah kamu masih tidak mengerti? Suyun mendengus lagi dan lagi, dan berkata dengan dingin, Mereka yang benar-benar menginginkan kebaikan Sekte, pasti tidak akan seperti kalian yang akan dimakamkan bersama Sekte tersebut. Mereka lebih bersedia untuk sementara menyerah kepada saya, dan menunggu sampai masa depan untuk menghidupkan kembali Sekte, dan membawa kejayaan bagi Sekte. Jika mereka bertarung sampai mati seperti ini dan kehilangan nyawa mereka, lalu siapa yang akan menghidupkan kembali Sekte tersebut? Selain menambahkan beberapa noda darah lagi ke pedangku, apa lagi yang harus dilakukan? Itu sebabnya saya katakan, Anda hanyalah sekelompok orang yang bodoh tapi tidak berotak, berani tapi tidak cerdik. Dia tidak banyak bicara, tetapi alasannya sederhana dan lugas. Ketika murid-murid ini mendengar ini, mereka semua tercengang, dan mereka semua menatap sesama anggota Sekte dengan mata terbelalak. Kata-kata Su Yun telah memberi wajah kepada para murid dari Sekte Pencarian Abadi yang telah menyerah, tetapi apakah mereka tulus menyerah atau tidak, Su Yun tidak tertarik untuk mengejarnya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengendalikan orang-orang ini dari Sekte Pencarian Abadi. Dia harus mengendalikan mereka, dan jika dia tidak bisa membunuh mereka, lebih baik tidak membunuh mereka, atau akan merepotkan. Akhirnya, ribuan orang ini tidak tahan lagi. Setelah mendengar kata-kata Su Yun, mereka benar-benar menyerah. Satu persatu, mereka menundukkan kepala dengan sedih dan menganggukkan kepala menyerah. Kekacauan ini akhirnya berakhir. Dengan kelompok murid terakhir yang menyerah, Sekte Pencarian Abadi akhirnya jatuh. Sebagian besar petinggi dari Sekte Pencarian Abadi telah mati dalam pertempuran, dan hanya orang-orang yang menghadap matahari yang menyerah kepada Su Yun. Sekte Pencarian Abadi adalah Sekte Setengah Abadi yang terkenal di dunia abadi. Meskipun itu adalah Sekte Setengah Abadi, ukuran Sekte itu masih cukup besar. Jika diberi sedikit lebih banyak waktu, tidak akan sulit untuk menjadi Sekte Kultivasi. Namun, Sekte Pencarian Abadi telah jatuh ke tangan musuh. Tentu saja, sebelum berita kejatuhan menyebar, ketika Su Yun menggunakan lencana Dewa Iblis, dia telah memberitahu Chi Gou bahwa apa yang ingin dilakukan oleh Sekte Iblis sejati bukanlah menyerang dan membunuh Sekte Pencari Keabadian, tetapi untuk menyegelnya. Sekte Pencarian Abadi, dia menggunakan jiwa iblis untuk langsung memenggal kepala Sekte dan mengintimidasi para murid Sekte tersebut. Karena Heaven Knocking Pavilion, moral Sekte Pencarian Abadi sudah lama rendah. Bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan tentara penakluk iblis saat ini? Namun, setelah Sekte Pencarian Abadi benar-benar dihancurkan, itu pasti akan menarik perhatian berbagai kekuatan di dunia abadi, terutama yang disebut Pengadilan Abadi. Mereka pasti akan menyelidiki masalah ini, dan begitu mereka menemukan bahwa Sekte Pencarian Abadi dihancurkan oleh alam iblis sejati, maka alam iblis sejati tidak akan ada lagi. Suyun pernah mempertimbangkan untuk membunuh seluruh Sekte Pencarian Abadi tanpa meninggalkan jejak, tapi dia tidak tahu betapa ajaibnya metode abadi itu. Untuk mencari stabilitas, dia hanya bisa memilih untuk meninggalkan sebagian dari orang-orang Sekte Pencarian Abadi, memungkinkan mereka untuk terus tinggal di Sekte Pencarian Abadi untuk membingungkan orang luar. Tentu saja, tidak sulit untuk mengendalikan orang-orang Sekte Pencarian Abadi ini. Suyun pernah mendapatkan formula pil dari kotak mistis di makam kuno Sekte Iblis, yang disebut pil pemurnian hati. Menyempurnakan pil pemurnian hati, membutuhkan esensi darah dari pengontrol, jadi Suyun mengizinkan Cigou untuk menambahkan esensi darahnya ke dalam formula pil. Setelah memurnikan sejumlah besar pil pemurnian hati, dia mengizinkan para murid dari Sekte Pencarian Abadi untuk mengkonsumsinya. Begitu mereka meminum pil itu, mereka akan bisa mengendalikan pikiran mereka, dan jika ada pemberontakan, Cigou bisa memusnahkan mereka dalam sekejap. Meskipun kultivasi Cigou tidak sekuat murid-murid ini, dengan pil pemurnian hati di tangan, dia mampu berdiri di atas semua orang. Sekte Iblis Sejati telah bergegas untuk menghasilkan sejumlah besar pil pemurnian jantung dalam semalam, dan juga telah mengonsumsi banyak esensi darah Cigou. Setelah membiarkan orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi mengkonsumsinya, Cigou memerintahkan orang-orang untuk memasang sejumlah besar harta pemantauan di dalam dan di luar Sekte Pencarian Abadi, dan juga mengirim sejumlah besar penggarap Iblis yang kuat untuk menyamar sebagai murid dari Sekte Pencarian Abadi. Sekte Pencarian Abadi untuk menjaga perimeter Sekte Pencarian Abadi, benar-benar menyegelnya dan melarang orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi untuk masuk atau pergi. Jika ada makhluk abadi lain yang berkunjung, Suyun akan membiarkan siang yang pergi dan berterima kasih kepada mereka, dan alasannya adalah masalah Heaven Knocking Pavilion. Tidak mungkin kertas membungkus api. Penyamaran Sekte Pencarian Abadi saat ini hanya untuk mengulur waktu bagi Suyun, Cici-Ci dan yang lainnya. Penghancuran Sekte Pencarian Abadi dan kematian pemimpin Sekte akan ditemukan cepat atau lambat, tetapi tidak sekarang. Suyun mendistribusikan sebagian sumber daya dalam Sekte Pencarian Abadi kepada murid asli dari Sekte Pencarian Abadi, menenangkan hati mereka, dan kemudian memindahkan sisanya kembali ke alam Iblis sejati, memungkinkan Cici-Ci untuk mengaturnya. Dengan sumber daya dari Immortals Eking Sek, kecepatan pengembangan True Devil Realm pasti akan sangat cepat. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan mampu menyaingi Sekte Setengah Abadi seperti Sekte Pencarian Abadi. Namun, ini masih jauh dari cukup. Jika dia ingin melawan dunia abadi dan mencari perlindungan diri, dia akan membutuhkan kekuatan dari Sekte Abadi. Beberapa bulan kemudian, Suyun duduk di kursi di Aula Utama Sekte Pencarian Abadi, tatapannya menyapu Siang Yang yang gelisah, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Wakil pemimpin Sekte Siang Yang, apa yang dilakukan Sekte Pencarian Abadi setiap hari? Suyun tidak bisa tidak bertanya. Nyatanya, dia tidak tahu apa-apa tentang mengembangkan Sekte. Apa maksud Raja Iblis? Wajah Siang yang sedikit pucat saat dia berkata dengan hati-hati. Kembangkan Sekte. Ini mencakup area yang sangat luas. Siang yang sedikit malu. Apa yang dilakukan pemimpin Sekte setiap hari? Mengolah. Siapa yang bertanggung jawab atas semua masalah di Sekte? Itu aku. Lalu apa yang kamu lakukan setiap hari? Siang yang berpikir sejenak, lalu berkata, kirim murid ke berbagai tempat untuk mengumpulkan Batu Abadi. Periksa budidaya murid dari berbagai Sekte, dan periksa berbagai informasi yang dikirim, seperti pengembangan pesona, pengembangan obat pil, jumlah dan variasi bahan yang diserahkan. Kamu masih bisa melakukan hal-hal ini sekarang. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh Sekte Pencarian Abadi saja. Kita harus mengirim murid ke berbagai bagian dunia abadi, atau beberapa kota abadi, atau beberapa tanah terberkati yang berisi giyok abadi tingkat abadi. Tidak seorang pun dari Sekte Pencarian Abadi diizinkan untuk meninggalkan Sekte Pencarian Abadi. Anda dapat mengirim orang-orang dari Sekte Setan Sejati. Siang yang tidak keberatan, tapi hanya saja aura penggarap iblis terlalu berat, dan akan ditemukan oleh yang abadi, kan? Suyun menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku memiliki seni sakralku sendiri yang memungkinkan penggarap iblis untuk dengan bebas masuk dan keluar dari dunia abadi. Begitu dia mengatakan itu, wajah Siang yang menjadi jelek. Jika penggarap iblis bisa berkeliaran di dunia abadi, seberapa kuat rilem iblis sejati saat ini? Faktanya, Suyun tidak sekuat itu, dia hanya mengatakan kata-kata itu untuk menipu Siang yang, tapi dia percaya bahwa Cigo pasti punya jalan, harta dunia abadi berkali-kali lebih kuat daripada alam iblis sejati, dengan dasar dari Sekte Pencarian Abadi, jika dia tidak memanfaatkannya dengan baik, bukankah itu akan sia-sia? Laporan. Pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari luar. Seorang penggarap iblis yang mengenakan pakaian immortal seekingsek berlari masuk dan berlutut di depan Suyun. Melaporkan kepada Raja Iblis, sekelompok makhluk abadi telah tiba di luar, mengatakan bahwa mereka di sini untuk memberikan penghormatan kepada pemimpin Sekte. Apakah mereka orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi yang tersebar di luar? Suyun bertanya. Dari pakaian mereka, tidak terlihat seperti itu. Mereka semua mengenakan jubah gading, dan pakaian mereka sangat berbeda. Mereka lebih seperti orang-orang dari Sekte Tertinggi, kata penggarap iblis setelah ragu-ragu sejenak. Sekte Tertinggi. Suyun mengerutkan kening, dan mengalihkan pandangannya ke matahari. Wajah siang yang berubah, matanya bergetar, dan dia berkata dengan suara rendah, mungkin itu gadis suci. Gadis suci, mungkinkah, kakak? Hati Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. 932. Tuan Raja Iblis, apakah Anda ingin melihat orang-orang ini? Siang yang ragu sejenak, lalu bertanya pada Suyun dengan hati-hati. Suyun menggaruk dagunya dan mulai berpikir. Bahkan jika orang luar memasuki Sekte Pencarian Abadi, mereka pasti tidak akan dapat merasakan bahwa Sekte Pencarian Abadi telah lama berada di bawah kendali Sekte Setan Sejati. Selanjutnya, wakil pemimpin Sekte dari Sekte Pencarian Abadi masih berada di tangan Suyun, jadi tidak ada yang akan meragukannya. Hanya itu, bagaimana Sekte Tertinggi bisa ada lagi? Apa yang terjadi dengan Sekte Tertinggi? Suyun berkata dengan acu-ta'acu, saya ingat bahwa saya telah menghancurkannya sebelumnya, mengapa masih ada? Mendengar kata-kata Suyun, jantung siang yang berdetak kencang, jadi dialah yang menghancurkan Sekte Tertinggi. Meskipun Sekte Tertinggi telah dihancurkan oleh Tuan Raja Iblis, Ketua Sekte mencintai putra angkatnya, dan tidak ingin keinginan terakhir putranya dipenuhi, jadi dia mengirim orang ke Istana Kerajaan bela diri untuk menyelamatkan perawan Suci Su. Liu Luo, dan memberinya sejumlah besar sumber daya untuk membangun kembali Sekte Tertinggi. Su Liu Luo telah mengakar di dunia abadi, dan telah memanggil orang-orang Sekte Tertinggi yang tersebar, dengan sebagian dari murid Sekte pencari abadi untuk membantunya. Oh, jadi begitu. Master Sekte tidak pernah berpikir bahwa Su Liu Luo akan memiliki bakat seperti itu, dan sangat mementingkan dirinya. Dia awalnya hanya melakukannya untuk keinginan terakhir putra angkatnya, tapi sekarang, dia ingin mengembangkan Sekte Tertinggi yang baru menjadi cabang dari Sekte Pencarian Abadi, dan gunakan untuk memperkuat Sekte Pencarian Abadi. Qi mendalam tanpa batas adalah aura kuat yang dapat sepenuhnya menyaingiki abadi, dan dao ilahi tertinggi yang mereka nyatakan bahkan dapat diserap oleh makhluk abadi, itu benar-benar tak terbayangkan. Jadi maksudmu, Sekte Tertinggi yang baru ini dipimpin oleh Sekte Pencarian Abadi? Su Yun bertanya. Ini bisa dikatakan benar, tetapi juga tidak. Apa maksudmu? Sekte Tertinggi akan mengikuti beberapa perintah, tetapi ada banyak hal yang masih dilakukan oleh Gadis Su Chi sendiri. Bahkan jika Master Sekte memerintahkannya untuk melakukannya, dia masih akan mengabaikannya, dan karena ini, Sekte Tuan sangat marah. Mendengar itu, Su Yun mengerti mengapa Su Li Uluo masih diracuni oleh Supreme Divine Dao. Dia hanya bertahan dalam dao ilahi tertinggi, dan akan mengabaikan apapun yang bertentangan dengan jalan ilahi, itulah sebabnya dia seperti ini. Tapi sekarang Sekte Pencarian Abadi berada di bawah kendalinya, bagaimana dia bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Meskipun dapat dikatakan bahwa Su Yun dan Su Li Uluo tidak memiliki interaksi apapun, tetapi dengan hubungan kakak adik ini, dia tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Bawa mereka masuk, kamu menerimanya, aku akan mendengarkan dari samping. Kata Su Yun. Mendengar ini, Si Yang yang mengangguk. Penggarap iblis mundur dan pergi untuk memanggil Su Li Uluo dan yang lainnya. Su Yun berdiri, menggunakan Imperial Battle Armor untuk menyembunyikan kinya, dia mengeluarkan jubah kuning gelap dan duduk di samping, sementara Si Yang yang duduk dengan gelisah di atas. Setelah beberapa saat, beberapa pria dan wanita berpakaian putih gading memasuki aula utama. Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat, matanya di bawah jubah menilai wanita muda yang sedang berjalan di depan. Gadis muda itu memiliki kulit putih, mata cerah dan gigi putih. Dia memiliki semacam kesucian yang tidak ternoda, terutama temperamennya, yang sangat unik, sakral, murni, dan menyendiri. Dia seperti reinkarnasi dewi yang tidak ada yang berani menghujat. Jubah gading itu dengan sempurna menutupi tubuhnya yang indah, sangat cocok dengan temperamennya. Namun, ekspresinya sangat acuh-ta'acuh, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini bukan apa-apa baginya. Tuan Sekte Si Yang Yang Wanita muda itu masuk ke aula utama, tetapi tidak membungkuk pada Si Yang Yang. Dia hanya dengan ringan membuka bibir ceri dan memanggil, yang bisa dianggap sebagai salam. Namun, Si Yang Yang sepertinya sudah terbiasa, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya berpura-pura serius, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, gadis suci telah kembali ke Sekte. Aku ingin tahu ada apa. Pinjam seseorang. Su Liu Luo hanya membacakan dua kata. Wajah Si Yang yang sedikit berubah, bukankah kamu meminjam 400 murid untuk pergi ke Sekte Tertinggi tiga bulan lalu? Mengapa Anda masih perlu meminjam orang? Tidak cukup. Ini Si Yang yang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Su Liu Luo adalah murid sejati dari Sekte Tertinggi. Begitu para murid dari Sekte Pencari Abadi memasuki Sekte Tertinggi, mereka pada dasarnya tidak akan dapat kembali. Cuci otak Sekte Tertinggi adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipertahankan oleh makhluk abadi. Beberapa hari yang lalu, Sekte Pencarian Abadi dan pavilion ketuk surga mengalami beberapa konflik kecil. Sekte Pencarian Abadi menderita banyak kerugian, dan saat ini kekurangan tenaga. Jika aku meminjamkan seseorang kepadamu, gadis suci, aku, saya khawatir itu tidak pantas, bukan? Saat itu, Su Yun yang duduk di samping berbicara. Su Liu Luo lalu menoleh dan menatap Su Yun dengan matanya yang cerah. Siapa kamu? Dia berbicara dengan acuh-ta'acuh, suaranya seperti sumur kuno tanpa riak. Ini adalah, siang yang ingin memperkenalkan Su Yun, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi kemudian dia mendengar Su Yun berbicara dengan acuh-ta'acuh, dan berkata, aku adalah pelindung Sekte, Bai Li, halo gadis suci. Pelindung, Bai Li. Su Liu Luo sedikit mengernyit, mengapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Aku selalu berada di luar, jadi wajar jika Holy Maiden tidak pernah mendengar tentangku. Aku hanya mendengar bahwa Sekte Pencarian Abadi hanya memiliki satu pelindung silong, kapan pelindung Bai Li muncul. Su Liu Luo menatap siang yang. Dia kemudian menatap siang yang dan tersenyum, gadis suci, Anda tidak salah dengar, orang ini memang pelindung Sekte Pencarian Keabadian saya Bai Li, dia telah menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh Master Sekte, dan telah kembali ke Sekte. Jangan bicarakan ini lagi. Su Liu Luo tampaknya tidak terlalu tertarik pada Su Yun, dia menoleh dan menatap siang yang, mari kita bicara tentang meminjam orang. Eh, gadis suci, pelindung Bai juga mengatakan sebelumnya bahwa Sekte Pencarian Abadi baru saja bertarung dengan pavilion knocking surga dan menderita sedikit kerusakan. Saat ini, mereka kekurangan orang, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk datang dan pinjam orang saat ini? Kapan pemimpin Sekte berpikir lebih baik untuk meminjamnya? Su Liu Luo segera bertanya. Ini, tentu saja ketika kamu mengembalikan orang-orang sebelumnya. Kami akan meminjam mereka lagi. Saat itu, Su Yun menyela, wajah di bawah jubah menunjukkan sedikit senyuman, gadis suci, kamu seharusnya sudah mendengarnya, kan? Tidak akan sulit untuk meminjam lebih banyak orang. Anda bahkan belum mengembalikan kumpulan orang sebelumnya, jadi bagaimana Anda bisa meminjam lebih banyak orang? Awalnya saya ingin mengembalikan mereka, tetapi mereka tidak lagi mau meninggalkan Sekte Tertinggi. Su Liu Luo berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Su Yun tercengang, dia merasa kulit adik perempuannya cukup tebal. Kalau begitu bawa mereka dengan paksa. Jika mereka tidak kembali ke Sekte, mereka akan menghianati Sekte. Sekte Tertinggi yang baru didirikan dengan bantuan Sekte Pencarian Abadi, jadi apa perbedaan antara berada di Sekte Tertinggi dan berada di Sekte Pencarian Abadi? Kata Su Liu Luo. Baiklah, karena memang begitu, mengapa kamu masih perlu meminjam orang? Su Yun bertanya. Su Liu Luo terdiam. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin meminjam orang? Su Yun mendekatkan wajahnya dan dengan hati-hati mengukur wajah indah Su Liu Luo. Namun, menghadapi kesembronoan Su Yun, Su Liu Luo tidak memiliki banyak reaksi. Dia hanya mengangkat kepalanya dan berkata kepada Siang Yang, karena tidak nyaman untuk meminjam orang hari ini, saya akan kembali di lain hari. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Siang Yang terkejut, tapi tidak bersuara. Su Liu Luo jelas hanya menggunakan ini sebagai alasan. Di sisi lain, Su Yun berjalan dengan cepat dan langsung menghalangi di depan Su Liu Luo. Pelindung Bai, ada apa? Su Liu Luo menghentikan langkahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. He he, kemana gadis suci pergi? Su Yun mengungkapkan senyum sinis. Tentu saja aku akan kembali ke sekte tertinggi. Ayia ya, kamu baru saja tiba, kenapa kamu sudah pergi? Apakah anda tidak ingin melihat-lihat di sini? Meskipun sekte pencarian abadi tidak besar, masih banyak pemandangan bagus. Kehidupan Holy Maiden begitu indah, he he, ditambah dengan pemandangan yang indah itu, pasti memabukkan. Su Yun berkata dengan ringan. Dia tidak mengerti apa itu dao dewa tertinggi? Tetapi bahkan Sen Wu Huang tidak punya cara, dia hanya bisa mencoba untuk mendekati Su Liu Luo, memikirkan cara untuk memahami situasinya, dan kemudian menariknya keluar dari jalan ilahi yang menyihir. Namun, saat memikirkan bagaimana orang di depannya adalah saudara perempuannya sendiri, Su Yun masih merasa aneh. Pemandangan indah di dunia tidak dapat dibandingkan dengan kecemerlangan di ujung jalan ilahi. Pelindung Bai adalah orang yang berpikiran terbuka, saya pikir, jika anda mengikuti saya ke sekte tertinggi untuk tur, anda pasti akan memiliki pemandangan yang berbeda. Memanen. Su Liu Luo berkata dengan acuh tak acuh. Gadis ini, pikiran yang licik. Su Yun diam-diam terkejut, jika dia pergi ke sekte tertinggi, dia pasti tidak akan dicuci otaknya, dan seperti para murid dari sekte pencarian abadi, dia tidak akan bisa kembali. Aku akan pergi ke sekte tertinggi di lain hari, haha. Su Yun tertawa canggung. Karena itu masalahnya, maka Liu Luo akan kembali ke sekte tertinggi dan dengan hormat menunggu kedatangan pelindung. Tidak perlu mengirimku pergi. Su Liu Luo berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengitari Su Yun dan berjalan ke depan. Su Yun berbalik dan menatap punggungnya saat dia pergi. Kultivasi Su Liu Luo saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia telah mencapai tahap pertama dari spirit profound immortal, itu lebih dari cukup bagi Su Yun untuk menghadapinya, tetapi bahkan jika dia menjatuhkannya, itu akan sia-sia. Hatinya masih pada dao dewa tertinggi, jika dia ingin menyelamatkannya, dia harus membuatnya menyerap pada dao dewa tertinggi, jika dia bergerak sekarang, itu hanya akan membuatnya waspada, dan begitu identitasnya terungkap. Itu akan berakhir. Tetapi seberapa sulitkah menghancurkan iman seseorang? Su Yun berpikir keras. Siang yang tidak berani mengganggu Su Yun, dia hanya bisa duduk di samping dan tidak bersuara. Setelah beberapa saat, Su Yun berdiri, seolah sedang pergi ke suatu tempat. Tuan, apakah Anda perlu menaklukkan sekte tertinggi? Siang yang bertanya dengan cemas. Menundukkan. Bagaimana cara menaklukkan mereka? Bagaimana mungkin mereka mau mengikuti saya? Saya takut jika saya pergi dan membawa mereka masuk, mereka akan membawa saya masuk. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kita harus mengirim orang untuk memantau setiap gerakan sekte tertinggi. Sekte tertinggi bukanlah ancaman. Ancaman. Su Yun menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan sekte lain, sekte tertinggi akan menjadi ancaman terbesar bagi seluruh dunia abadi. Siang yang diam-diam terkejut, ap, kenapa? Karena kecepatan perkembangannya tidak bisa dibayangkan menurut akal sehat. Kata Su Yun. Siapapun yang bergabung dengan sekte tertinggi akan dengan sepenuh hati mengikuti sekte tertinggi, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sekte manapun. Seorang penggarap roh membutuhkan periode waktu untuk membangun perasaannya terhadap sekte tersebut, dan biasanya membutuhkan beberapa tahun, tetapi sekte tertinggi berbeda, mungkin dalam satu atau dua hari, orang yang bergabung dengan sekte tersebut akan mati. Kecepatan perkembangannya hanya bisa digambarkan menakutkan. 933 Su Liu Luo membangun kembali sekte tertinggi adalah sesuatu yang tidak diharapkan Su Yun. Sekarang wanita muda yang dikhawatirkan Su Sentian dan Sen Suek Sue tepat di depannya, bagaimana mungkin Su Yun tetap acuh-ta'acuh? Jika dia bisa menyelamatkan Su Liu Luo, dia yakin ayah dan ibunya akan sangat bahagia, bukan? Tidak perlu bagi mereka untuk membahayakan nyawa mereka. Pikir Su Yun, dan segera turun ke alam bawah, menuju alam wanhua. Orang tua dari tempat gelap tahu bahwa jubah suci langit cerah mampu menahan kimen dalam tanpa batas, jadi dia pasti tahu cara untuk memungkinkan orang meninggalkan dao ilahi tertinggi. Dalam waktu kurang dari satu jam setelah meninggalkan dunia abadi, dia sudah memasuki alam wanhua. Dari pintu masuk alam ke tempat gelap, itu sangat cepat. Kecepatannya saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, seribu mil dalam satu langkah semudah membalikkan tangannya. Melangkah kerana tempat gelap, pemandangan kacau dari saat itu sekali lagi muncul di matanya. Segala macam roh jahat memenuhi tempat itu, dan mereka mengandalkan penggarap roh untuk memasuki segala macam celah spasial untuk mendapatkan koin yang dalam untuk mencari nafkah. Tentu saja, ini hanya hal yang pantas untuk dilakukan, tetapi dipenuhi dengan pembantaian, kebrutalan, penindasan, dan penipuan. Jumlahnya tak terhitung jumlahnya, sebanyak bulu sapi. Ini adalah tumor alam wanhua, noda, dan tidak ada yang sempurna. Ketika dia menemukan sungai yang dikenalnya, Suyun mulai melihat sekeliling. Pria tua, pria tua! Teriak Suyun. Namun, tidak ada jejaknya. Saat itu, bau darah yang menyengat tiba-tiba melayang dari langit dan memasuki lubang hidung Suyun. Wajah Suyun kaget, dan langsung mengerutkan kening. Bau darah, dengan kultifasi spirit sage-nya saat ini, bahkan jika seekor semut mati, dia akan dapat mendeteksinya dengan segera. Namun, bau darah ini sepertinya agak lambat, dan mungkin sangat jauh. Sepertinya tidak ada orang di dekatnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada lelaki tua itu? Memikirkannya, Suyun tidak berani ragu, dan segera mengejar bau busuk itu. Tentu saja. Seribu mil jauhnya, lelaki tua itu berlari menyelamatkan hidupnya dengan panik. Tubuhnya dipenuhi luka, ki yang dalam berantakan, dan dia terengah-engah. Terutama di perut bagian bawahnya, luka yang menyeramkan terlihat jelas, dan darah yang menyilaukan menetes keluar. Di belakangnya ada pria lapis baja abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini semua memegang pedang panjang dan dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mengejar lelaki tua itu. Saberki sering meledak dari pedang mereka dan bertabrakan dengan lelaki tua itu. Orang tua itu akan selalu mengelak dalam keadaan menyesal. Jika dia tidak mengelak tepat waktu, luka baru akan muncul di tubuhnya. Siapa orang-orang ini? Suyun bingung, tapi dia tidak berani membuang waktu lagi. Dia segera bergegas dan muncul di depan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Pria tua. Dia memanggil. Bagaimana reaksi lelaki tua itu? Melihat sesosok yang tiba-tiba muncul di depannya, dia sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Ketika roh penggarap yang mengejar orang tua itu melihat Suyun tiba-tiba muncul, mereka semua berhenti waspada. Suyun mengabaikan mereka dan menarik lelaki tua itu dari tanah. Orang tua, apa yang terjadi? Bagaimana Anda menderita luka berat seperti itu? Siapa penggarap roh ini? Tanpa diduga, lelaki tua itu meraih lengan Suyun dan langsung berteriak, lari. Berlari. Tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menggerakkan Suyun. Dia hampir jatuh lagi. Hei, nak, lari. Orang tua itu cemas. Suyun menggelengkan kepalanya, tidak perlu lari. Pak tua, beritahu aku siapa orang-orang ini duluan. Orang tua itu terkejut, melihat wajah acuh-ta'acuh Suyun, dia bingung. Apakah orang ini tidak takut dengan penggarap roh ini? Apakah dia sangat kuat? Lupakan saja, anak ini sedang mencari kematian, aku tidak ingin mati. Orang tua itu tidak bisa diganggu lagi dengan Suyun. Dia ingin melarikan diri, tetapi saat dia mengangkat kakinya, seekor elang besar tiba-tiba muncul di depannya. Elang mendarat di tanah seperti gunung. Itu sangat megah. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia sangat ketakutan sampai kakinya menjadi lunak dan dia tidak bisa bergerak lagi. Bahkan penggarap roh lapis baja hitam yang mengejar lelaki tua itu terkejut. Mereka semua berhenti di jalurnya dan tidak berani bergerak maju. Apakah ini peralatan boneka? Brat, kamu siapa? Sebuah teriakan keluar. Siapa kamu? Suyun mengangkat matanya dan menatap orang-orang ini dengan mata dingin. Kami dari benteng lapis baja hitam. Hari ini, kami di sini untuk menangkap orang tua ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Jika tidak, jika Anda kehilangan nyawa, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pria itu berkata dengan dingin. Suyun mendengus dan tidak lagi berbicara. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk meraih pria itu. Sebuah hantu melintas. Detik berikutnya, pria yang berbicara itu dicengkeram kerahnya oleh Suyun dan diangkat. Yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Pria yang ditangkap oleh Suyun juga tertegun. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia ditangkap oleh pihak lain. Suyun mengulurkan tangannya, meraih kepalanya, dan sedikit mengerahkan tenaga. Puci. Kepala pria itu seperti mangga yang dihancurkan. Daging dan darah terciprat kemana-mana. Kepalanya meledak dan dia meninggal. Jubah Suyun diwarnai merah dengan darah. Orang-orang lainnya tercengang. Apakah ini pembunuhan instan? Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia hancur, karena pria itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Itu mungkin sama dengan menghancurkan semut sampai mati, kan? Saat lelaki tua itu melihat kekuatan Suyun, dia juga tertegun. Meskipun dia tahu bahwa Suyun sangat kuat, dia tidak pernah menyangka orang ini akan sekuat ini. Membunuh seseorang hanya dengan satu gerakan. Sedikit yang dia tahu bahwa Suyun saat ini sudah menjadi eksistensi yang bisa melawan keabadian. Elang menjerit, melebarkan sayapnya, dan bergegas menuju penggarap roh lapis baja hitam yang tersisa. Baru saat itulah penggarap roh bereaksi. Semuanya buru-buru kabur, berbalik dan berlari seperti tikus dikejar kucing. Hanya saja kultivasi Suyun telah meningkat, dan dengan berlalunya waktu, kultivasi elang roh tulang iblis saat ini tidak lagi biasa. Penggarap roh lapis baja hitam ini bukan tandingannya, dan dalam sekejap mata, mereka semua dimakan oleh iblis elang, tidak meninggalkan satu pun di belakang. Setelah beberapa saat, tempat itu menjadi sunyi. Baiklah, Pak Tua, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi sekarang? Suyun berbalik dan bertanya. Orang tua itu masih dalam keadaan linglung, dan hanya ketika Suyun melihatnya, dia kembali sadar. Sudah tiga hari sejak terakhir kali kita bertemu. Aku sangat terkesan. Pria tua itu memandang Suyun dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Suyun sedikit tersenyum, orang tua, kamu menyanjungku, mari kita bicarakan masalah ini dulu. Huh, sebenarnya, masalah ini terjadi karena aku, dan menghitung keberadaan harta langka untuknya. Untuk sesaat, dia terkejut, tapi siapa sangka dia akan mengirim orang untuk menangkapku hari ini. Huh, tidak peduli berapa banyak aku menghitung, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan mengalami bencana seperti itu. Pria tua itu menghela nafas lagi dan lagi. Dokter tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan lelaki tua itu juga sama. Tidak mengherankan jika kamu akan seperti ini. Jika kamu ingin mengandalkan ini untuk bertahan hidup, kamu tetap harus memiliki mata yang baik untuk orang-orang, yang layak dilayani, dan yang tidak layak dilayani. Tentu saja, yang terpenting masalahnya adalah memiliki pendukung. Meskipun Anda berasal dari Realm Tree, Anda tidak lagi menjadi bagian dari Realm Tree. Jika saya ingin menangkap Anda atau membunuh Anda hari ini, saya yakin tidak ada yang bisa menghentikan saya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Kata Suyun. Terima kasih banyak. Pria tua itu tertawa getir, hari ini kamu menyelamatkan hidupku. Di masa depan, jika kamu membutuhkanku untuk sesuatu, aku dapat membantumu secara gratis. Aku tidak akan mengenakan biaya koin yang dalam. Memang ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Kata Suyun. Apa itu? Ini tentang dao ilahi tertinggi. Suyun mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu terkejut. Dia mengambil pil itu dan menelannya. Dalam sekejap, luka di tubuhnya telah sembuh total, menyebabkan dia berseru kaget. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah kata-kata Suyun. Dao ilahi tertinggi, sekte tertinggi, bukankah sekte tertinggi sudah musnah? Mengapa kamu bertanya? Orang tua itu bertanya dengan ragu. Gadis suci dari sekte tertinggi adalah saudara perempuanku. Dia sangat tenggelam dalam jalan ilahi dan tidak dapat melepaskan dirinya. Aku ingin menyelamatkannya, tetapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya, jadi aku datang ke sini hari ini untuk minta bimbinganmu, untuk mengajariku cara menyelamatkan adikku. Suyun berkata dengan serius. Jadi begitu, pria tua itu mengangguk, tetapi wajahnya menjadi serius. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, saya khawatir hal semacam ini tidak mudah dilakukan. Apakah ada cara? Suyun bertanya. Ada, tapi, asalkan ada, Suyun segera berkata, cepat beritahu saya metode apa itu. Tentang ini, pria tua itu berpikir sejenak, mengeluarkan alat sihirnya dan mulai merapal. Sesaat kemudian, wajah lelaki tua itu menjadi serius. Mungkin sulit. Seberapa sulit? Ambil item dulu. Apa itu? Kenapa kamu tidak bertanya di mana barang ini? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, ini adalah item yang ada di dunia abadi. Jika itu di masa lalu, saya mungkin langsung memberitahu Anda bahwa itu tidak ada, tetapi melihat kekuatan Anda saat ini, itu tidak lagi. Sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, mendapatkan item ini bukanlah akhir. Untuk benar-benar memisahkan seseorang dari apa yang disebut keimanannya, hal yang paling mendasar adalah menghancurkan keimanan mereka dan menyucikan hati mereka. Sekte tertinggi menanamkan sugesti spiritual khusus kepada orang-orang, dan sugesti ini seperti lapisan selubung kotor, menutupi hati orang-orang. Dengan item ini, kamu masih perlu membuka hati pihak lain, jika tidak, item ini tidak akan bisa digunakan. Mendengar itu, wajah Suyun menjadi gelap. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, katakan padaku dulu, ada apa, dan di mana. Kayak yang luar biasa, ada di Istana Linglong Besar. Pria tua itu berkata dengan suara rendah. 934. Setelah mengetahui caranya, Suyun mengucapkan selamat tinggal pada Pak Tua dari tempat gelap. Untuk menggunakan Sekte Pencarian Abadi untuk mengembangkan alam iblis sejati, Suyun telah tinggal di Sekte Pencarian Abadi selama periode waktu ini. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menyerahkan segalanya kepada Oktegon Anisid, tetapi Oktegon Anisid perlu mengintegrasikan alam iblis sejati, dan sudah sangat sibuk. Sebagai raja iblis dari Sekte Iblis Sejati, dan dengan warisan iblis besar makam kuno, Suyun hanya bisa menahan diri dan menangani masalah di sini. Tapi dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan saudara perempuannya dari Sekte Tertinggi. Sekarang Sekte Tertinggi yang baru adalah Sekte Anak Perusahaan dari Sekte Pencarian Abadi, menyelamatkan Su Liu Luo jauh lebih mudah dari sebelumnya. Ketika Suyun kembali ke Immortal Seeking Sek, dia segera memanggil Siang Yang. Di aula utama, Siang Yang duduk di samping, menatap Suyun yang perlahan masuk. Wakil pemimpin Sekte Siang, pernahkah kamu mendengar tentang Istana Dali? Suyun bertanya dengan acuh tak acuh. Istana Dali. Siang Yang tertegun, Istana Agung Linglong Surga Yang Indah. Surga Yang Indah. Suyun mengerutkan kening, apa? Berapa banyak Istana Linglong yang ada di dunia abadi? Oh, tidak. Jika Lord Demon Monarch benar-benar bertanya tentang Exquisite Paradise, maka kemungkinan besar di Exquisite Paradise. Tapi aku bertanya-tanya mengapa Lord Demon Monarch menanyakan hal ini. Aku pernah mendengar bahwa Istana Dali memiliki harta karun yang disebut Pelangi Indah. Pernahkah kamu mendengarnya? Ling, Linglong Kai. Ekspresi Siang Yang Berubah, itu adalah harta paling berharga dari Istana Linglong. Harta Karun Penjaga Sekte. Istana Dali adalah sekte kultifasi abadi dengan sejarah panjang lebih dari 100 ribu tahun. Murid-muridnya ada di seluruh alam abadi, dan mereka berkomunikasi dengan banyak sekte budidaya abadi. Kekuatannya sangat kuat. Karena anugerah surga yang indah, Istana Dali sendiri memiliki sumber daya unik untuk dinikmati, dan kecepatan pengembangannya sangat cepat, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte pencarian abadi. Yang Mulia Raja Iblis, terus terang, jika Yang Mulia Raja Iblis menginginkan harta ini, saya aku takut. Ini lebih sulit daripada naik ke surga. Mendengar itu, hati Suyun tenggelam. Apakah dia benar-benar kuat? Dari kelihatannya, tidak mudah mendapatkan pelangi indah. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Dia harus mendapatkan pelangi indah, tapi dia tidak bisa terlalu terburu-buru. Orang tua itu mengatakan bahwa dia pertama-tama harus membuka hati Suli Uluo, dan kemudian dengan harta ajaib, dia akan dapat sepenuhnya menghapus konsep menyihir dao ilahi tertinggi dari hati Suli Uluo. Dan Suli Uluo juga akan mendapatkan kondisi pikiran yang paling murni, yang akan sangat bermanfaat baginya. Meski dia tidak bisa terlalu terburu-buru, Suyun masih agak gugup di hatinya. Hal yang menakutkan tentang sekte tertinggi bukanlah bahwa ia dapat dengan mudah menyihir hati orang-orang, tetapi serangan balik dari Ki mendalam tanpa batas terhadap penggarap roh. Dengan metode Suli Uluo, merekrut orang untuk bergabung dengan sekte tertinggi yang baru tidak akan sulit, tetapi dia masih terus merekrut anggota baru setiap hari, dan bahkan berkali-kali datang ke sekte pencarian abadi untuk meminjam orang. Mungkin hanya ada satu alasan. Setiap hari, sejumlah besar penggarap roh akan mati karena serangan balik Ki mendalam tanpa batas. Suyun sangat khawatir, jika suatu hari, Suli Uluo juga mengalami reaksi seperti itu, apa yang harus dia lakukan? Dia harus menangani masalah ini terlebih dahulu. Suyun berpikir sejenak, lalu berkata pada Siang Yang, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Istana Linglong Yang Agung. Hah! Jantung Siang Yang berdetak kencang, mungkinkah orang ini ingin pindah ke Istana Linglong Yang Agung? Istana Grid Linglong bukanlah sekte pencarian abadi, mengandalkan metode sebelumnya pasti tidak akan berhasil. Jika Suyun mengirim semua Devil Cultivator ke Grid Linglong Palace, itu sama saja dengan merayu kematian. Istana Grid Linglong sudah cukup untuk mengurus semua keberadaan ini. Namun, Suyun tidak dapat melakukannya. Sebelumnya, ketika dia berurusan dengan sekte pencarian abadi, dia sudah menggunakan token Dewa Iblis dua kali, jadi dia hanya bisa menggunakannya sekali lagi. Jika dia membawa penggarap Iblis ke dunia abadi lagi, maka dia tidak akan bisa kembali. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak sembarangan. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Istana Grid Linglong. Suyun bersih keras, suaranya tenang dan tenang. Siang Yang diam-diam menelan ludahnya, dia berpikir bahwa Suyun tidak mengerti Istana Agung Linglong. Itulah sebabnya dia mengatakan itu, dan segera berbicara. The Grid Linglong Palace adalah sekte yang agak terkenal di dunia abadi. Meskipun kekuatannya bukan yang nomor satu di seluruh dunia abadi, itu masih salah satu yang teratas. Sekte itu kuat dan memiliki skala besar. Aku, aku takut bahkan sepuluh sekte pencarian abadi tidak dapat dibandingkan dengan Istana Linglong yang agung. Surga yang indah dari Grand Linglong Palace adalah salah satu dari sedikit tanah yang diberkati di dunia abadi. Banyak sekte di dunia abadi akan memilih untuk mendirikan markas mereka di dekat tanah yang diberkati. Sumber daya di tanah yang diberkati tidak akan habis, memungkinkan sekte untuk berkembang pesat. Surga indah dari Grand Linglong Palace kaya akan karma seton. Batu-batu ini mengandung Immortal Ki yang kuat. Setelah abadi menyerapnya, Immortal Ki dapat diubah menjadi Immortal Ki, memungkinkan kultivasi seseorang melonjak dengan pesat dan batas. Selain itu, batu karma juga dapat digunakan untuk menempa peralatan abadi dan meramu pil abadi. Ada banyak manfaat. Meskipun tanah yang diberkati hanya menghasilkan seratus batu karma setiap tahun, setiap batu karma dapat membawa koin abadi dalam jumlah besar ke istana Grand Linglong, memungkinkan sekte tersebut berkembang pesat. Koin abadi. Suyun terkejut, apakah itu mata uang dunia abadi? Ya. Siang yang menganggupkan kepalanya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia menjelaskan, koin abadi dan koin kultivasi memiliki sifat yang serupa, tetapi kekuatan yang terkandung dalam koin abadi bahkan lebih melimpah. Satu koin abadi setara dengan 10 juta koin kultivasi. Jika itu adalah makhluk abadi yang kaya, kemungkinan besar mereka akan menggunakan koin abadi untuk membantu diri mereka sendiri berkultivasi. Oh. Suyun memutar matanya, dia sudah memiliki banyak kekayaan di Bayang, tetapi jika dia berada di dunia abadi, dia mungkin masih menjadi hantu yang malang. Dikatakan bahwa batu karma adalah bahan pemurnian utama untuk beberapa peralatan abadi khusus. Istana besar Linglong jarang menjual batu karma, jadi sangat sedikit batu karma yang beredar di luar. Untuk mendapatkan batu karma, banyak eksistensi dengan kultivasi yang luar biasa bergabung dengan Gridling Long Palace, dan karena itu, skala dan kekuatan Gridling Long Palace menjadi semakin besar. Selain batu karma, teknik Gridling Long di Istana Gridling Long juga merupakan teknik abadi yang sangat menakutkan. Teknik Gridling Long adalah teknik mental yang kuat yang dapat dengan mudah melihat melalui pikiran orang lain dan memahami keadaan mereka. Pikiran. Selama Anda adalah musuh seseorang yang mahir dalam teknik Gridling Long, semua rencana dan niat Anda akan diketahui oleh pihak lain. Dapat dikatakan bahwa orang yang mahir dalam teknik Gridling Long tidak punya cara untuk melawan, tidak peduli metode apa yang Anda miliki, pihak lain akan tahu. Saya juga telah mendengar bahwa nyonya Istana dari Gridling Long Palace bahkan dapat mempelajari kemampuan ilahi tertinggi dari makhluk abadi yang kuat itu melalui teknik Gridling Long. Mereka dapat memperoleh semua informasi tentang metode kultivasi mental pihak lain melalui membaca pikiran mereka dan menggunakannya untuk berkultivasi. Dengan teknik abadi ini di tangan, Gridling Long Palace akan mampu berdiri tegak di dunia abadi tanpa jatuh. Siang yang berbicara dengan percaya diri dan tenang. Ketika dia berbicara tentang poin utama, wajahnya akan menunjukkan keterkejutan dari waktu ke waktu. Pada saat itu, Su Yun sudah lama menundukkan kepalanya dan terdiam. Teknik Ling Long yang hebat, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada teknik seperti itu di dunia ini. Meskipun Grand Exquisite Art sangat kuat, ia menghabiskan banyak Immortal Ki. Orang-orang biasa di Grand Exquisite Palace tidak akan menggunakannya, dan Palace Lord juga telah memberikan perintah tegas agar para murid sekte tidak diizinkan untuk menggunakannya. Menggunakan seni ini dengan santai, belum lagi menggunakannya di dalam Grand Exquisite Palace. Mengintip ke dalam kondisi mental seseorang adalah tabu, dan teknik ini sering mengganggu dewa, membawa banyak masalah ke Grand Exquisite Palace. Legenda mengatakan bahwa 3000 bertahun-tahun yang lalu, seorang penatua dari Grand Exquisite Palace menggunakan teknik ini untuk mengintip ke dalam seni abadi dari Immortal yang kuat. Immortal itu sangat marah sehingga dia benar-benar bergabung dengan tiga sekte Immortal lainnya untuk mengepung Istana Grand Exquisite, jika bukan karena Palace Lord melepaskan Karmic Stoney dan harta langka lainnya untuk menyelesaikan masalah ini, saya khawatir Grand Exquisite Palace sudah dikalahkan oleh ketiga sekte itu. Oh, ada hal seperti itu. Su Yun sedikit terkejut. Itu hanya yang lebih besar. Yang lebih kecil tidak terhitung jumlahnya. Istana Dali menjadi terkenal karena Karmic Faith Stone, tetapi mereka juga menjadi terkenal karena teknik Dali. Siang yang berkata, saya mengerti. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan berkata, kamu bisa pergi dulu. Ya. Siang yang tidak berani menunda dan segera menangkupkan tinjunya dan pergi. Begitu Siang yang pergi, Su Yun menggaruk dagunya dan berpikir. Untuk mendapatkan pelangi indah, jelas tidak mungkin untuk melawan Istana Panjang Ling Agung secara langsung, satu-satunya cara adalah menyelinap ke Istana Panjang Ling Besar untuk mendapatkannya, tetapi orang-orang di Istana Panjang Ling Besar semua tahu Ling Besar Long Teknik yang setara dengan membaca pikiran, jadi tidak mudah untuk menyelinap masuk. Meskipun Siang yang mengatakan bahwa Grid Ling Long Teknik tidak dapat digunakan dengan santai, bukan berarti tidak dapat digunakan. Namun, dia tidak bisa menyelinap masuk, dan tidak realistis untuk bertarung dengan paksa, jadi apa yang harus dia lakukan? Wajah Su Yun dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia benar-benar bingung, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Kondisi pikiranmu berantakan. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Su Yun. Su Yun terkejut, dia segera melihat sekeliling, tetapi tidak ada orang di sekitar, baru kemudian dia bereaksi, dan segera mengeluarkan sarung pedang tanpa batas. Cahaya putih keluar dari sarung pedang, dan sosok wanita muda yang cantik muncul di depannya. Melihat dari dekat, itu adalah Ling King Yu, yang sudah lama tidak diatemui. King Yu, lama tidak bertemu, hahaha. Su Yun menggaruk bagian belakang kepalanya, merasa agak canggung. Ling King Yu memutar matanya ke arahnya, wajahnya memerah, jelas bahwa mereka berdua sedang memikirkan apa yang terjadi di makam kuno itu. Ngomong-ngomong, King Yu, apa yang telah kamu lakukan di sarung pedang? Melihat Ling King Yu tidak berbicara, Su Yun segera mengubah topik pembicaraan, untuk mencegah suasana menjadi canggung. Pelatihan Ling King Yu memutar lehernya ke samping, tidak memandang Su Yun, saat itu, saya mendapat pencerahan, jadi saya berkultivasi di dalam. Oh, Su Yun secara kasar menaksir Ling King Yu. Kultivasinya memang meningkat pesat, tapi dia takut dia bahkan tidak bisa melawan spirit sage, karena dia tidak memiliki banyak pertemuan kebetulan seperti Su Yun. Dia merasa tubuhnya sedikit gelisah. Setelah melahap jiwa pemimpin sekte dari sekte Abadi Wen, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi kultivasinya akan bangkit kembali. Omong-omong, di mana ini? Ling King Yu melihat sekeliling, dan menyadari bahwa ki Abadi melayang-layang, dan batu batak giok putih sangat mistis, jadi dia bertanya. Dunia Abadi, Su Yun tertawa. Dunia Abadi. Ling King Yu terkejut. Ya, Su Yun menjawab sambil tersenyum, dia tidak menyembunyikan apapun dari Ling King Yu, dan menceritakan semua yang telah terjadi padanya. 935 Saat Ling King Yu mendengarkan, ekspresinya sangat kaya. Terkadang dia terkejut, terkadang dia gugup, terkadang dia hanya bisa menutup mulut dan tertawa, dan terkadang dia sangat marah. Ketika dia mendengar bahwa Su Yun benar-benar telah menguasai sekte setengah Abadi, sekte pencarian Abadi, dia tampaknya telah membatu, dan sudah dipenuhi dengan emosi. Ketika dia mendengar bahwa Su Yun ingin menyelamatkan saudara perempuannya, Su Liu Luo, ekspresinya menjadi serius kembali. Kalau begitu, kamu ingin menyelamatkan adikmu dan mendapatkan pelangi indah itu. Iya. Su Yun mengangguk. Dari informasi yang diperoleh si Yang Yang, menurutmu sekte apa istana Ling Long yang agung itu? Sangat kuat, tetapi bahkan lebih menakutkan. Dia menarik nafas dalam-dalam, di dunia ini, adakah yang lebih menakutkan daripada bisa mengintip ke dalam pikiran orang lain? Mereka bahkan dapat mengetahui apa yang anda pikirkan. Apakah anda pikir anda masih sendiri? Itu benar. Ling King Yu menganggukkan kepalanya, jika itu masalahnya, hampir tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan pelangi indah. Jika mereka diam-diam menggunakan teknik luar biasa hebat padamu, kamu pasti akan terungkap, dan konsekuensinya akan sangat parah, jadi kamu tidak bisa menyelinap ke istana Ling Long yang agung. Kamu harus memikirkan cara lain. Jika saya tidak memasuki istana Ling Long, bagaimana saya bisa mendapatkannya kembali? Su Yun berkata dengan cemas, mungkinkah kamu ingin aku mengambil sesuatu dari udara dan berdiri di sini untuk mengambil pelangi indah? Tanpa diduga, setelah mengatakan itu, Ling King Yu mengerutkan bibirnya, hal semacam ini bukannya tidak mungkin. Su Yun terkejut, dia dengan cemas bergegas mendekat dan menekan bahu Ling King Yu, dan berkata dengan cemas, King Yu, mungkinkah kamu punya jalan? Cepat dan beritahu aku. Ling King Yu sedikit kaget, melihat wajah besar di depannya, wajahnya yang cantik dan halus segera memerah, dia berjuang beberapa kali, memutar lehernya dan berkata dengan suara seperti nyamuk, cepat lepaskan saya. Su Yun sadar kembali, baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia segera melepaskan tangannya, menggaruk bagian belakang kepalanya, dan berkata dengan canggung, maaf, aku terlalu cemas, lagi pula, dia adikku. Aku mengerti perasaanmu. Wajah kecil Ling King Yu masih merah muda, bibirnya yang ceri terbuka sedikit, efek reaksi dari Limitless Profound Ki membuatmu merasa bahwa waktu sangat penting, tetapi cemas bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah, kamu harus membuat rencana yang sangat mudah. Su Yun mendengarkan dengan tenang, dia merasa bahwa Ling King Yu harus memiliki jalan. Tapi melihat Ling King Yu mondar mandir, dia berpikir sejenak dan berkata, pertama, kamu harus mencari tahu apa itu pelangi indah. Apa pentingnya hal ini? Bodoh, ini sangat penting. Ling King Yu memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika kamu tidak tahu harta seperti apa pelangi indah itu, bagaimana kamu akan menentukan lokasinya? Bagaimana jika ada beberapa tabu yang tidak Anda ketahui, dan kecelakaan terjadi saat Anda mengambil item tersebut? Tahukah Anda bahwa begitu beberapa harta mengenali pemiliknya, yang lain tidak dapat menyentuhnya, atau harta itu akan hancur sendiri. Jadi, Anda harus mencari tahu apakah ekskuisi TK memiliki karakteristik ini. Jadi begitu. Kedua, jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan istana Dali Ling Long, Anda harus mengenal diri sendiri dan musuh Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat muncul sebagai pemenang. Jika Anda ingin mengambil sesuatu, Anda harus menemukan peluang. Jika Anda tidak tahu apa-apa tentang musuh Anda, bagaimana Anda akan bertindak? Ketiga, kamu kekurangan item. Jika kamu memiliki item ini, kamu akan dapat menemukan kesempatan untuk mendapatkan ekskuisi T-Rainbow. Barang. Barang apa? Su Yun dengan cepat bertanya. Pedang? Pedang penjelajah awan. Lingking Yu tersenyum, itu ada di dalam sarung pedang. Aku akan membawamu untuk mengambilnya nanti. Dengan kekuatanmu saat ini, mengambil pedang tidak akan membutuhkan banyak usaha. Apa gunanya pedang ini? Kekuatan membunuh pedang ini tidak dianggap kuat, tetapi dapat dengan mudah mendeteksi item dari jarak seribuli. Dengan kekuatan pedang, itu dapat diambil. Tentu saja, apakah Anda berhasil mengambil item tergantung pada metode pengguna? Ini memiliki persyaratan yang sangat keras untuk roh dan rohki. Jika Anda tidak ingin memasuki istana Dali Linglong, Anda dapat meminjam item ini untuk mengambil kai yang indah. Aku tidak pernah mengira akan ada harta karun seperti itu. Su Yun terkejut dan bahagia. Ini hanyalah sebuah metode, sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil atau tidak. Melihat Su Yun sangat senang, Lingking Yu langsung berkata. Aku mengerti, apapun yang terjadi, setidaknya masih ada harapan sekarang. Su Yun tertawa, dalam periode waktu ini, saya secara pribadi akan pergi ke istana Dali Linglong untuk menyelidiki. Saya juga akan mengirim orang untuk membantu mengumpulkan informasi. Ketika waktunya tepat, saya akan menggunakan Exploring Cloud Swat untuk mengambil kembali barang. Ikuti aku untuk mengambil pedang awan penjelajah terlebih dahulu. Setelah kamu mendapatkan pedang awan penjelajah, kamu perlu waktu untuk memahami sifat pedang dari pedang. Baiklah, ayo pergi sekarang. Titik. Titik. Di dalam istana abadi awan suci. Di tengah hamparan bunga besar, dua sosok anggun diam-diam duduk bersilah. Lingkaran cahaya keluar dari tengah sosok itu. Keduanya adalah Sangguan King Cheng dan Su King Er. Setelah kembali dari kerajaan Ziyue, Sangguan King Cheng telah membantu Su King Er menahan kegelisahan energi di tubuhnya. Kekuatan leluhur kerajaan Ziyue sangat kuat, dan kekuatan ini seperti nyala api, benar-benar menyulut divine spirit fisik khusus milik Su King. Jika Su King Er saat ini terus berkultifasi, kultifasinya pasti akan melonjak, tetapi jika kultifasinya meningkat terlalu cepat, akan mudah baginya untuk kehilangan dirinya sendiri, jadi mengolah pikirannya lebih penting. Dalam periode waktu ini, dia sudah sepenuhnya mengendalikan kekuatan leluhur kerajaan Ziyue. Kultifasi Su King Er saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, tetapi setelah masalah dengan kerajaan Ziyue, masalah tubuh roi lahinya diketahui oleh orang lain. Meskipun janda permaisuri Liu diancam oleh Su Yun dan tidak akan mengungkapkan rahasia ini, tidak ada yang tahu jika ada orang lain yang mengetahuinya. Tidak peduli apa, Su King Er yang tinggal di sini adalah yang paling aman. Cahaya secara bertahap menghilang. Su King Er membuka matanya dan berdiri. Saat ini, dia penuh energi dan wajahnya bersinar. Dia tidak lagi terlihat seperti berada di ambang kematian. Sangguan King Cheng yang berada di samping menyesuaikan napasnya sejenak, lalu bertanya dengan lembut, King Er, bagaimana perasaanmu? Terima kasih Tuan Leluhur, King Er merasa jauh lebih baik. Su King Er membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Kamu sekarang harus mengalihkan fokusmu untuk mengolah pikiranmu. Jangan sengaja mengejar kultifasi lagi, mengerti, kata sangguan King Cheng. King Er mengerti. Su King Er menganggupkan kepalanya, tetapi jejak kepahitan muncul di wajahnya, hanya saja guru mengatakan hal yang sama. King Er sebenarnya telah mengolah pikirannya sejak lama, tetapi kultifasinya secara tidak sengaja akan meningkat, dan dengan mengaktifkan sedikit ki yang dalam, dia akan dapat merasakan perubahan pada spirit esences. Apakah ini kekuatan tubuh roh ilahi? Sangguan King Cheng juga terkejut. Tuan leluhur, tubuh ini, apa yang sebenarnya terjadi? Su King Er menghela nafas, masalah dengan bangsa surgawi tampaknya disebabkan oleh tubuhku ini, kan? Saya hampir membunuh guru, jika bukan karena tubuh saya ini, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Tuan leluhur, apakah ada cara untuk menyingkirkan tubuh saya ini? Kamu anak bodoh, ada begitu banyak orang yang iri padamu, namun kamu ingin menyingkirkan tubuh ini. Sangguan King Cheng menghela nafas, ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya yang murni, ini adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh surga, kamu harus belajar untuk menerimanya, tubuh roh ilahi tidak akan menemanimu seumur hidupmu, itu akan menghilang dalam masa depan, dalam periode waktu ini, Anda harus berhati-hati, jangan biarkan orang lain menyakiti Anda. Mendengar itu, Su King Er terkejut, kapan itu akan hilang? Wajah Sangguan King Cheng menjadi serius, dan berkata dengan lembut, ketika kamu memulihkan semua kekuatanmu, itu akan hilang. Pulihkan semua kekuatanku, wajah Su King Er dipenuhi dengan kebingungan, Tuhan leluhur, apa maksudmu? Seharusnya aku memberitahumu sebelumnya kan? Alasan mengapa Anda memiliki tubuh roh ilahi adalah karena Anda adalah reinkarnasi dari seorang suci, tahukah Anda? Reinkarnasi seorang suci. Tubuh roh ilahi ini berasal dari jiwa reinkarnasi Anda, ketika kultivasi Anda meledak ke titik sebelum reinkarnasi Anda, tubuh ini akan hilang, sekarang, alasan mengapa begitu banyak orang ingin mencuri tubuh Anda, adalah karena mereka ingin mencuri kehidupan Anda sebelumnya. Berkultivasi, mencuri semua bakat, ingatan, karma kehidupan Anda sebelumnya, dan sebagainya, jika mereka mendapatkan semua ini, mereka pasti akan mencapai surga dalam satu langkah, jadi, Anda harus tetap rendah hati dan berkultivasi, dan memulihkan kekuatan kehidupanmu sebelumnya, mengerti. Su King Er tercengang, dia merasa sulit untuk mencerna semuanya. Sebenarnya, dia sangat penasaran, siapa sebenarnya dia, siapa orang tuanya, tapi untuk mengetahui semua ini, sangatlah sulit. Tuhan leluhur, maksud Anda mengatakan bahwa saya abadi di kehidupan saya sebelumnya? Kekal. Sangguan King Cheng terkejut, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, mungkin lebih dari itu, mungkin kamu adalah eksistensi yang melampaui keabadian. Lalu apa itu? Tuhan. Dia berkata dengan lembut. Tapi saat dia mengatakan itu, sangguan King Cheng tiba-tiba menoleh, dan berteriak ke arah hamparan bunga, siapa? Tumbuhan di sekitar hamparan bunga mulai bergerak, setelah itu, sesosok tubuh keluar dengan panik. Orang ini juga seorang wanita, dia agak tua, dan sangat cantik, dia adalah elder Yu Yu dari Divine Cloud Asgard. Oh, jadi penatua Yu, mengapa Anda menguping pembicaraan kami? Wajah sangguan King Cheng dipenuhi ketidaksenangan, dan berkata dengan suara rendah. Nyonya, Yu Yu tidak bermaksud menguping, saya di sini hanya untuk melapor kepada nyonya, dan secara tidak sengaja mendengar beberapa hal, nyonya, yakinlah, Yu Yu pasti akan tutup mulut, saya pasti tidak akan mengungkapkan informasi apapun. Yu Yu berkata dengan cemas, ekspresinya cemas. Penatua Yu Yu, apa yang kamu dengar? Sangguan King Cheng berkata dengan lembut, suaranya dingin. Kultifasinya tidak dianggap tinggi, meskipun Yu Yu hanyalah seorang penatua, tetapi dibandingkan dengannya, perbedaannya tidak terlalu besar, jadi dia agak lambat. Yu Yu segera melambaikan tangannya, dan berkata, aku, aku tidak mendengar apa-apa, aku tidak mendengar apa-apa. Tanpa diduga, wajah sangguan King Cheng berubah serius saat dia berkata dengan nada yang sangat serius, penatua Yu Yu, masalah ini sangat penting. Setelah berita ini bocor, seluruh istana abadi awan suci mungkin akan dihancurkan. Jadi, demi keamanan, aku harus memenjarakanmu. Tapi, nyonya, aku, Yu Yu panik. Leluhur, penatua Yu Yu tidak bersungguh-sungguh, kamu murah hati, tolong biarkan penatua pergi. Saat itu, Kinger berbicara, dia berkata dengan lembut, penatua Yu Yu setia kepada istana abadi awan suci. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Kinger, tetapi dia memperlakukan Kinger dengan sangat baik. Kinger percaya bahwa penatua Yu Yu tidak akan menyakiti Kinger, dan terlebih lagi, tidak akan membahayakan istana abadi. Mendengar itu, mata Yu Yu mengungkapkan rasa terima kasih. King, R, jika masalah ini bocor, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi? Leluhur, sebenarnya sudah banyak orang yang tahu tentang masalah ini, jadi bagaimana jika Elder Yu adalah satu-satunya? Mengapa tidak memilih untuk mempercayainya sekali ini saja? Kinger tersenyum dan berkata, Meskipun sangguan King Cheng berhati-hati, dia mengerti Yu Yu. Mendengar kata-kata Kinger, dia berpikir sejenak, lalu menganggupkan kepalanya, Baiklah, karena kamu mengatakannya seperti itu, aku akan mendengarkanmu. Dia menoleh dan memperingatkan Yu Yu, Yu Yu, kamu sudah lama berada di Istana Abadi, aku percaya pada karaktermu, kamu harus ingat, masalah ini tidak bisa dibocorkan, jika tidak. Konsekuensinya tidak terbayangkan, memahami. Dimengerti, Yu Yu mengerti, Yu Yu menganggupkan kepalanya dengan cemas. Terima kasih.